Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi untuk semuanya Kali ini saya akan melakukan Membuat gerak dasar pada bakalan bonsai bimbing Kita harus membuat gerak dasar bonsai bimbing ini Jauh-jauh hari sebelum bakalan bonsai bimbing itu mengesah Ini adalah bakalan bonsai yang umurnya kira-kira 3 bulan ya Umurnya kira-kira 3 bulan Untuk mengawati bahanan bonsai yang umur 3 bulan ini Kita membutuhkan kawat yang 3 mili Itu karena memang bonsai bimbing ini Sangat keras sekali katanya Jadi kita memerlukan kawat yang agak besar Jangan sampai kemarin Terima kasih Sayang Harus hati-hati guys Karena kalau gak hati-hati Pokoknya akan retak Jadi sudah Gini gak bisa dipaksa lagi Untuk memedih Kita harus pakai alat bantuan Terima kasih selamat menikmati bersama tanah ya agar memacu pertumbuhan pada batang yang panu jadi kalau masih tahanan itu kita usahakan agar subuh lain lagi dengan ketika hampir berubah jadi untuk menentukan gerak dasar pada bonsai blimping itu kita harus merancang semenjak dini karena apa karena pada bonsai blimping ini batangnya itu sangat keras sekali kalau sudah terhancur besar untuk teko itu terlalu keras selain begitu bonsai blimping ini pohon blimping itu sangat rawan sekali apabila terkelupas atau misalnya terluka itu akan berakibat sangat fatal sekali akan saya tunjukkan pada tanda koleksi bakalan bonsai blimping saya yang gagal karena saya gores sehingga yang mengalami luka ya itu bahkan tidak bisa sembuh malah justru mengering dan alhasil hampir mati oke saya ingin tunjukkan di belakang rumah ya ini ada bisa merehat sendiri batang-batang daripada pohon ini sudah mengering ini gara-gara saya kelupas di sini ya bahkan terantangnya pun yang tumbuh di luar itu merupakan dan akarnya disini seperti keluar jamur ya ini jamur-jamur yang baru keluar untuk kulitnya juga menglepas dan selain itu obikas daripada pohon tersebut itu menjadi retak retak dan hampir terbelah ini kita lihat sendiri itu kita kuresh sedikit saja badan itu dan akibatnya tubuh daripada pohon ini menjadi retak dan yang separuh itu yang satu batang itu mati ini untung saja masih bisa diselamatkan karena yang batang kecil yang sebelah sini masih bisa hidup kembali setelah saya namanya saya letakkan di karung kembali dan saya sungkup beberapa hari itu Alhamdulillah bisa keluar terlalu lagi daunnya meskipun hanya sedikit oke itu untuk perhatian bagi kawan-kawan yang ingin mengadopsi ini lembing sebagai bahan-kawan saya akan berhati-hati jangan sampai membuat pohon tersebut luka karena kalau investasi itu akan meragukan sangat fatal sekali ya guys ya ngomong saja akarannya itu masih bisa ditunjukkan ini pun untuk pengalaman saya sudah jadi juga tentu saja bagi kalian semua agar lebih berhati-hati akan tidak menyesal oke bagi anda sekalian yang baru saja menyimak di konten ini silahkan untuk melakukan subscribe dan like jika anda suka terus komen ya oke sampai disini dulu berhati-hati belajar membuat gerak dasar pada pohon kakalan berimbing ini dan ini mungkin mungkin ya kalau kita masih diberi umat yang lebih panjang itu akan kita melihat hasilnya itu paling lambat itu sekitar 4 tahun 5 tahun jadi untuk waktu yang begitu panjang itu berarti kita harus eh kursi cek tiap hari ya minim ya seminggu sekali harus kita dengan teknologi perkembangan pohon pungse ini jadi agar kita bisa memantau langsung apa kekurangannya oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam kami salam saldo bingung semuanya oke terima kasih sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati